Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Yudi Seputra yang kali ini akan membagikan tutorial tentang cara membuat email berdomain gmail.com nah, ini tutorial tergolong sangat mudah ya dan sebenarnya gak pantas lagi untuk dijadikan tutorial tetapi gak boleh berkata seperti itu karena masih banyak yang membutuhkan tutorial tersebut contohnya seperti mahasiswa atau mahasiswi yang baru berkembang ya yang mungkin dimintai untuk entahlah mengirim tugas melalui email atau yang lainnya nah, disini saya akan mencoba seperti tadi ya, saya akan mencoba membuat email berdomain gmail oke jika sudah siap, pastikan mengikuti stepnya satu per satu dan disini kita akan membuat gmail sesuai ketentuan yang diterapkan ya jangan asal buat nih, biar gak melanggar dan emailnya bisa panjang umur oke, langsung saja kita buka browsernya kemudian, jika sudah seperti ini tampilannya ya atau untuk lebih awal kita ke Jujul dulu nah, jika sudah seperti ini anda bisa menuliskan gmail disini ya atau gmail spasi sejen disini juga bisa pada pencarian nah, kita pilih disini sejen nah, untuk yang seperti ini sebaiknya, karena saya lockout ya bentar, saya keluarkan dulu akun saya karena sebelumnya pernah login maksud saya nah, seperti ini untuk tampilan awalnya jika memang tidak memiliki alamat email yang terkait dengan browsernya pasti tampilan awalnya seperti ini ya, kurang lebih nah, disini kita pilih opsi lainnya dan buat akun kita langsung saja mulai nih nah, seperti yang saya katakan tadi langsung saja sesuai ketentuan yang berlaku ya jangan menggunakan nama palsu ataupun lain sebagainya ya disini saya berterus terang dengan nama saya Yudhisa Putra dan karena ini hanya sebuah tutorial jadi saya membuatkan emailnya hanya sebagai contoh ya dan untuk anda pastikan membuatnya dengan kata yang mudah diingat atau entahlah untuk emailnya untuk alamat emailnya nah, disini saya akan membuat email contoh ya contoh 777 888 dan 999 nah, seperti ini dan untuk kata sandinya pastikan mem apa ya dan untuk kata sandinya pastikan menggunakan karakter setidaknya 8 tapi akan lebih bagus jika dikombinasikan dengan number oke saya akan coba nah, seperti ini tingkat keamanan yang tergolong kuat nah, untuk tanggal lahirnya sesuai KTP atau kartu identitas anda jangan sampai salah ya biar nanti kalau ada apa-apa misalnya akun gmailnya terkunci kan bisa di lapor tuh ya jika memang survei google nanti sesuai dengan identitas anda pasti akan mudah untuk diakses kembali nah disini saya menggunakan kelahiran saya seadanya oh, disini terbalik ya disini tahunnya nah, seperti ini dan untuk jenis kelamin pastinya jujur jangan sampai bohong dan ponselnya juga harus yang aktif atau nomor pemakaian pribadi sama seperti saya contohnya 6281 241 412 14 nah, seperti ini dan jika memang belum memiliki alamat ml sebelumnya sebaiknya yang ini dikosongkan saja namun tetapi disini saya sudah memiliki alamat ml sebelumnya saya tanam ml saya disini ya dan gunanya menanamkan ml disini yaitu jika suatu hari akun Anda terkunci atau lupa kata sandi berarti bisa apa ya bisa melakukan pemulihan melalui ml ini atau menerima kode dan untuk lokasinya jika Anda orang Indonesia sebaiknya pilih Indonesia dan jika sudah selesai kita ke langkah berikutnya nah untuk privasi dan persyaratan kita roll ke bawah ya biar nanti ada tulisan saya setuju dan langsung di klik saja namun sebelum saya klik ada sedikit penjelasan nih jika Anda sudah seringkali membuat email atau sudah limit ya mungkin sekitar 3 kali pembuatan akun gmail lah dalam sehari jika sudah melakukan lebih dari 3 jika nanti Anda klik saya setuju maka akan langsung dimintai verifikasi sms atau telepon dari google nah nanti disana Anda tinggal memasukkan nomor ponsel kemudian menekan bottom kirim atau menekan tombol kirim nanti kodenya akan langsung masuk pada nomor ponsel yang Anda tanamkan dan konfirmasikan pada kotak yang disediakan kemudian dilanjutkan dengan itu maka pendaftaran akan selesai namun disini saya belum pernah mendaftarkan gmail sebelumnya dalam waktu 24 jam jadi setelah saya tekan setuju mungkin akan langsung terdaftar tanpa perantara oleh karena itu mari kita buktikan bersama-sama nah ini dia nih tanpa perantara atau tidak dimintai mengkonfirmasikan nomor ponsel jika sudah seperti ini Anda sudah berhasil mendaftarkan alamat email dan untuk menggunakannya silakan klik lanjutkan dan jika sudah disini kita roll kepalanya yang bawah tidak ada ya untuk mengakses langsung ke gmailnya itu sebaiknya ubah pada kolom url menjadi www.gmail.com seperti ini nah kita tunggu mungkin akan langsung masuk pada inbox nah seperti ini nah disini saya akan berikan satu contoh untuk mahasiswa atau mahasiswi yang dimintai mengirim tugas kepada dosennya atau gurunya nah disini langsung saja pilih tulis nah kepada ini adalah untuk yang hendak dikirimi email jadi otomatis jika dosen meminta untuk dikirimkan tugas ya pastinya dia menyerahkan email terlebih dahulu contohnya jika dosen sudah memberi alamat email silahkan tempel disini ya misalnya email dosen saya adalah contoh contoh email dosen nah seperti ini nih alamatnya seperti ini nah nanti akan otomatis masuk pada email ini dan subjek untuk subjeknya itu subjek sama dengan judul yang hendak kita kirim ke dosen misalnya tugas garis miring materi A begitulah contohnya tugas atau materi A dan disini adalah tugasnya isi dari tugas tersebut ya misalnya apa ya bla 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 gitu ya tuliskan sampai selesai dan jika memiliki satu permasalahan atau keluhan misalnya nih kebingungan dari tugas dosen yang dosen serahkan begitu maksud saya mungkin ada perkara pertanyaannya double atau apa pada teks dokumennya jadi disana anda tinggal melakukan screenshot kemudian bisa mengunggah lampirannya disini contohnya ya saya berikan screenshot nyasar nih disini saya punya contoh screenshot yang saya unggahkan langsung ya bersama kiriman tersebut kiriman email tersebut nah begini namun kita ke step kedua nih namun jika file yang anda anda kirim berbentuk apa ya berbentuk word dokumen atau powerpoint atau yang lain sebagainya anda tinggal langsung klik ini yang ini untuk isinya gak usah diisi ya langsung di klik saja kemudian oh salah bukan yang ini nah kemudian langsung pilih saja work dokumennya atau apanya lah disini saya coba txt saja pasti bisa nah untuk isinya saya kira misalnya disini contohnya ya emm ini bab 1 pak nah seperti itu seperti itu ya nah oke sudah mengerti jika sudah mengerti langsung saja tekan tombol kirim ya akan tetapi ini hanya contoh saya tidak akan menekan tombol kirim sebab email ini gak terdaftar kayaknya oke saya close saja dan minimize oke untuk tutorial kali ini semoga anda mengerti ya tentang cara membuat alamat email dan sedikit tutorial tentang cara mengirim tugas ke teman lah dosen lah atau apa ya semoga bermanfaat untuk anda saya Yudi Sapu Terundur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax